Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Deki Jukernain ya teman-teman ya Apa kabar penerima di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya Oke teman-teman kali ini ada sebuah printer Epson L3110 ya teman-teman ya Dimana lampu indikator kertas dan tintanya menyala Kemudian lampu powernya berwarna hijau berkedip ya teman-teman ya Dan apabila saya mencetak mengeluarkan perintah nozzle check is recommended seperti ini ya teman-teman ya Jadi perintahnya seperti ini Oke teman-teman bagi yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe ya teman-teman ya Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jukernain ini Oke langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memperbaikinya ya teman-teman ya Oke saya part Sekarang kita coba cancel dulu yang ini karena kita sudah tahu permasalahannya Oke kemudian disini Pada printernya ini printernya ya L3110 kita klik kanan Kemudian pilih printing preferences ya teman-teman ya Nah disini kita pilih bagian tab maintenance nya ya Kemudian kita pilih nozzle check Jadi kita cek nozzle nah disini permasalahannya error ya teman-teman ya Tidak bisa dicek nozzle Jadi tidak bisa dicek nozzle jadi kita cek nozzle nya secara manual ya teman-teman ya Nah untuk mengecek nozzle nya secara manual kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut ya teman-teman ya Oke teman-teman ini ada sebuah printernya Kemudian kita matikan terlebih dahulu printernya seperti ini Setelah kita matikan kita akan mengecek nozzle nya secara manual dengan cara menekan tombol stop reset dan tombol power secara bersamaan kemudian lepas ya teman-teman ya Nah seperti itu saja langkahnya dipraktekan ya Kemudian disini printernya akan melakukan nozzle check ya teman-teman ya Tuh printernya mencetak Kita lihat Nah sudah mencetak nozzle check ya teman-teman ya seperti ini ya Sekarang apabila sudah melakukan nozzle check sekarang kita lihat pada komputernya Yang ini tadi ya Ini kan perintahnya error error tadi Oke oke Kemudian disini saya pilih check nozzle Nah check nozzle nya sudah bisa ya teman-teman ya kita print Kalau tadi kondisinya masih error sekarang sudah bisa Dan disini kita lihat printernya Melakukan perintah mencetak nozzle print ya teman-teman ya Oke Sekarang apabila sudah selesai printernya sudah siap untuk digunakan ya teman-teman ya sudah tidak berkedip lagi ya Sekarang kita coba untuk mencetak ya teman-teman ya Disini saya akan mencoba print test kemudian mencetak Oke Sudah saya lakukan perintah mencetak Oke ya teman-teman ya cukup simple dan mudah bagaimana cara mengatasi printer yang errornya nozzle check ya teman-teman ya Sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat bagaimana cara memperbaiki printer Epson L3110 Yang errornya nozzle check ya teman-teman ya Semoga bermanfaat setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe nya serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dekicu K9 ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Selamat menikmati